Oke guys, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah alat soft strut anti-jeglek untuk power amplifier. Nah, di sini pertama-tama kita siapkan papan kayu sebagai alasnya. Lalu, kita kasih rumahan untuk MCB, seperti ini. Kemudian kita baut terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita siapkan stop kontak ya. Seperti ini, dalamnya kita pasang terlebih dahulu di sini. Oke, setelah terpasang, kita siapkan MCB. Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan MCB dengan kapasitas 4 Ampere. Bisa diperhatikan. Oke, lalu kita pasang. Kemudian, kita siapkan stacker, seperti ini. Nah, di sini. Di sini kabel biru saya sambung seperti ini. Untuk sambungan di MCB ya, seperti ini. Ini yang hitam. Yang sambungan ini kita hubungkan di bagian atas MCB. Seperti ini. Lalu yang hitam, kita hubungkan ke stop kontak. Di sini. Oke, setelah itu, kita beri fitting lampu. Seperti ini fittingnya. Kemudian, kabel yang ini kita hubungkan ke fitting lampu. Ke salah satu kaki fitting lampu, seperti ini. Oke. Lalu, output MCB di bagian bawah sini. Kita hubungkan pakai kabel. Menuju ke salah satu kaki fitting lampu. Kaki yang satunya ini. Seperti ini. Seperti ini. Kita pasang. Jangan dikencangkan dulu ya. Karena, kemudian kita siapkan kabel lagi untuk dihubungkan ke kaki stop kontak yang satunya ini. Seperti ini. Kita kencangkan dulu. Kita kencangkan dulu. Oke, seperti ini. Lalu ini dihubungkan ke kaki stop kontak. Oke, sudah jadi. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pasang fitting lampu ke kayu ya. Ke alasnya ini ya. Dan jangan sampai kabelnya terkena baut. Terima kasih. Lalu kita tutup MCB-nya. Seperti ini. Oke, lalu kita pasangkan lampu pijar ya. Lampu bulan pijar. Dengan kapasitas 75 Watt atau bisa juga pakai yang 100 Watt. Nah, disini ada tulisannya 100 Watt. Oke, kita pasang seperti ini. Sip. Nah, untuk cara pengoperasiannya bisa lihat video berikut ini. Oke, kita langsung coba dengan menggunakan beban 10A CT 55 Watt. 10A CT double. Kita coba langsung apakah listrik mati. Oh, mati guys. Gelap guys. Jijat rame. Oke. Oke. Langsung kita coba menggunakan soft start. Apakah listrik akan cukup lag. Apakah listrik akan cukup lag. Atau cukup lag. Nah, kita nyalakan soft start-nya dulu. Lampu. Nyalakan. Nyalakan. Lampu terang. Nah, setelah redup. Nah, setelah redup kita langsung nyalakan MCB-nya. Nah, listrik tidak akan rip atau ngeblek. Nah, ini menggunakan beban trapo apa ini? Berapa? rapo donat 10 ampere CT 55 double double CT ini ini double CT coba dicek tegangannya kira-kira 20 amperan lah karena CT nya double oke kita langsung cek tegangannya oke kita cek Oh terbaca 68,9 volt Oke jadi anting jiklek kita berhasil di sini strong rumah saya 450 watt tadi pertama uji coba jiklek sekarang pakai substrat aman jadi siap untuk cek sound lagi lor mantap Oke sebenarnya alat ini sudah lama ya saya buat ini saya bongkar kemudian rangkai kembali untuk memperbaiki video yang sebelumnya dimana video sebelumnya itu pengkabelannya masih sulit dipahami oleh pemula jadi saya buat lagi dengan cara yang sesimpel mungkin agar para pemula dapat membuat rangkaian ini dengan mudah jadi ini udah hampir berapa ya kelihatannya satu tahunan sudah kita pakai dan masih aman dan bekerja secara normal jadi rangkaian ini untuk power amplifier dikhususkan untuk power amplifier bukan untuk mesin gerinda las atau sejenisnya mesin-mesin berat ya dengan buat-buat besar tapi ini untuk power amplifier Oke jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar sekian video tutorial dari saya dan semoga bermanfaat bagi kalian Terima kasih terima kasih amplifier terima kasih